selamat menikmati kuatir atau takut rambutnya rusak setelah melakukan smoothing saya akan membagikan tutorialnya yaitu hanya menggunakan kemeja dan kemeja itu harus kita pilih bahannya yang lembut, yang halus karena kenapa? supaya pada saat kita melakukan tutorial itu supaya ikatannya itu tidak terlepas jadi caranya itu cukup sangat gampang sangat gampang sekali caranya itu seperti ini jadi kita lepas semua kancingnya ini kancing kemeja ini kita lepas dan kita lipat seperti ini kita lakukan seperti ini seperti ini nah setelah itu kita lakukan seperti ini dan kita sisir rambut kita seperti ini kalau diikat jangan terlalu kekat ya takutnya membekas biasanya kalau rambut setelah smoothing itu kalau kita ikat terlalu kuat atau terlalu kekat biasanya membekas gitu lakukan seperti ini dan kedua tangan dari gemeja ini kita memegangnya itu seperti ini yang lainnya seperti ini terus kita lakukan seperti ini nah seperti ini nah melakukan seperti ini dan kita ikat di belakang sekali aja sekali aja dan ini udah cukup ini setelah itu kita lepas ikatan tadi ini kita lepas ini setelah itu kita tutup kembali lagi jadi seperti ini jadi kita mau tidur seperti apapun mau bolak balik seperti apapun itu tidak tidak akan terlepas dan rambut kita tidak tidak akan rusak dan tidak kusut gitu biasanya kalau sebelumnya itu pengalaman pribadi saya gitu jadi ketika kalau saya tidur gitu setelah melakukan smoothing itu biasanya ujung rambut itu kusut, kering gitu nah dengan cara seperti ini gitu jadi rambut kita tetap terjaga lembutnya gitu setelah melakukan smoothing gitu jadi jadi caranya seperti ini jadi kita mau tidur mulak balikpun malamnya itu atau pas ada saat tidur jangan takut rambutnya itu rusak jangan takut rambutnya itu kusut seperti ini jadi seperti ini jadi kita mau tidur seperti apa atau seperti ini seperti ini atau seperti ini seperti ini itu sangat terjaga rambutnya jadi ya itu tutorial dari saya terima kasih buat teman-teman yang menontonnya dan saya harap teman-teman mungkin mau kasih masukan komen atau apapun silahkan kirim di bawah ini ya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih